Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentacles kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol, yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa, mereka harus keluar dari taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada tiga paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Masmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah dihadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus. Hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan pentakosta yang hidup bergantung kepada roh kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 14, dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menakhirkannya. Yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, Jadilah engkau tahir. Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan. Yaitu kekudusan itu menular dan menyembar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan roh kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar, yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan alamu kudus. Setelah itu, mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu, tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun, tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramon yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu, gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu, tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya, KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa, karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya, gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramon untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita. Bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Tidak di ship separece luar Tidak di selanjutnya Adakah kita memberi황ir Jika kita berpunuh duluan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Shalom saudara Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, apa kabarnya dan salam damai sejahtera buat kita semua. Kita melihat bahwa angka COVID-19 sekarang sudah turun, saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan, karena itu mari kita tetap beriman ya saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema tentang keluarga, dan saya berikan judul Healthy Family, keluarga yang sehat. Nah, saudara kalau saudara pikir kebelakang, satu setengah tahun kebelakang kita pandemi, salah satu yang COVID-19 ajarkan adalah tentang keluarga. Karena kita dipaksa stay at home, dan lebih banyak menghabiskan waktu berbicara dengan keluarga. Jadi, jangan kita cuma memperhatikan tentang bagaimana kembali mempunyai pekerjaan yang baik, bagaimana sehat, tapi kita juga harus belajar tentang keluarga. Nah, saya dengar ada beberapa dari teman saya, dan juga mungkin saudara alami sendiri, Waktu kita stay at home, seluruh anggota keluarga individualis. Jadi, kalian mungkin juga pernah mendengar, dan saya juga pernah mendengar beberapa teman saya, dan saya juga pernah mendengar beberapa teman saya, dan ketika kita berada di rumah, dan ketika kita berada di rumah, dan ketika kita berada di rumah, dan ketika kita berada di rumah saja, kita bingung mau ngomong apa, yang orang tua tidak tahu hobi anaknya apa. Anak mungkin juga tidak nyaman sama orang tua, kabur ke kamarnya sendiri terus, dan masing-masing jadi melakukan pekerjaannya masing-masing. Nah, tanda-tanda seperti ini sebenarnya diajarkan oleh COVID-19, satu perspektif baru bahwa kita bisa tahu keluarga kita sebenarnya sehat apa tidak. Nah, saudara bisa ketemu di mana pun sekarang, di internet, siapapun saudara bisa nonton khotbahnya, banyak yang mengajarkan bagaimana membangun keluarga yang baik. Nah, tapi semuanya tidak terlepas dari yang namanya belajar dan mengajar di dalam keluarga. Sehebat apapun seorang orang tua, kalau dia tidak mengajar sesuatu kepada anaknya, maka keluarga tidak akan menjadi sehat. Seberapa cinta orang tua terhadap Tuhan, tapi kalau anak-anak tidak mempunyai kemampuan untuk belajar dari orang tuanya, maka juga tidak akan menjadi sehat. Saudara, hal keluarga tidak diajarin di sekolah atau universiti? Alkitab juga tidak mengajarkan ada satu kitab tentang keluarga, tapi hanya sepotong sepotong tentang keluarga. Nah, di dalam圣经也是一樣, 他没有专门的一本次, 就说教导家里的一些状况, tapi他是一段又一段又一段的. Ini bukan artinya tidak penting, tapi justru keluarga adalah entitas terkecil, terpenting yang Tuhan ciptakan pertama-tama. Nah, ini bukan artinya tidak penting, tapi ini bukan artinya tidak penting, tapi justru keluarga adalah entitas terkecil, terpenting yang Tuhan ciptakan pertama-tama. Tuhan tidak menciptakan gereja pertama-tama Tuhan juga tidak menciptakan negara Dia tidak menciptakan kota apapun Dia menciptakan keluarga Dari sini kita bisa tahu bahwa Kalau gereja, masyarakat, negara mau kuat Harus kuat dulu keluarganya Terang, menjadi terang dan menjadi garam Juga harus dimulai dari keluarga Nah saudara, kalau saudara lihat di layar Saya ada tuliskan tiga kolom yang tengah Adalah kolom kita atau saya Yang sebelah kiri adalah generasi di atas kita Yang kanan generasi di bawah kita Nah Tuhan mengatakan saya untuk tulis yang ada di layar Yang saudara lihat karena Tuhan itu bilang dia Allah yang Lintas generasi Dia bilang dia Allah Abraham, dia Allah Isaac, dia Allah Yaakub Dia adalah Allah yang lintas generation Jadi dia adalah seorang yang bisa berada di layar Jadi dia adalah seorang yang bisa berada di layar Nah kita adalah seorang yang disebut dengan orang tua Nah kita yang disebut dengan orang tua Nah saat saya yang sebagai anak memutuskan untuk menikah Otomatis saya menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri Nah di waktu yang bersamaan Orang tua kita tadi orang tua Sekarang mereka juga tambah peran menjadi mertua Kalau kita suami istri memutuskan punya anak dan diberkati dengan keturunan Kita jadi orang tua dan orang tua kita menjadi kakek dan nenek Nah ini bisa diteruskan ke atas generasinya atau ke bawah generasinya Sesuai sama Tuhan kasih kita berapa panjang umurnya Nah tapi dari sini satu hal yang penting yang kita belajar bersama adalah Di fase manapun kita berada Kita dalam waktu satu kurun waktu Kita punya peran yang berbeda-beda Nah di sini dari这个表格看出来 Saya sekarang adalah seorang suami dan juga seorang ayah Saya harus belajar jadi suami yang baik Saya harus belajar jadi orang tua yang baik Tapi saya juga masih harus belajar jadi anak yang baik Nah jadi inilah yang dimaksud pada hari ini Tuhan ingin menyampaikan bahwa dalam satu keluarga harus terus berlanjut Ada belajar dan mengajar Nah bagaimana saya jadi seorang suami Itu sangat ditentukan waktu saya lihat papa saya sebagai seorang suami Begitu juga saya sebagai orang tua Kemungkinan besar yang saya ajarkan Saya teruskan dulu waktu bagaimana orang tua itu ngajar saya Nah karena itu dalam konteks sebuah keluarga Ini bukan cuma keluarga saya dengan istri saya Tapi satu keluarga yang passing generation Kalau saya jadi orang tua atau suami yang baik Tapi kalau orang tua saya tidak belajar jadi mertua yang baik Tapi kalau saya tidak belajar jadi mertua yang baik Maka tidak bisa dibilang keluarga ini sehat Begitu juga saya tidak bisa bilang bahwa Pak ma saya sudah punya keluarga Saya tidak bisa perhatikan kalian lagi Tidak bisa Selama kita belum kehabisan peran Di dalam kehidupan kita Tuhan masih ada maksud Yang sudah punya anak yang besar juga tidak bisa bilang begini Oh anak saya sudah besar Dia sudah bisa cari duit sendiri Ya sudah lah saya mau ngapain lagi Nah dari sini kita belajar satu poin ya Poin yang pertama itu Dari belajar mengajar ini Yang harus kita ingat adalah Poin number one Kita cenderung belajar dari apa yang kita lihat Dan mengajar dari apa yang kita lakukan Jadi dari tadi yang kita menemukan Kita menemukan pertama kejadian Tidak bisa tidak generasi di bawah kita Yaitu anak, cucu, adik rohani Mereka semua melihat apa yang kita lakukan dan belajar Tidak ada anak atau generasi muda Yang tiba-tiba muncul begitu saja dan sempurna Mereka perlu role model Dan mereka akan belajar dari yang role model ini lakukan Sebelum belajar dari apa yang mereka katakan ط dép 1m Makanya kadang-kadang kita suka teriak-3ak ke anak kita atau ke next generation Kamu bertobat dong Kamu berubah Tapi gak didengar sama mereka Tapi mereka itu kalau mau berubah harus terlebih dahulu melihat kita melakukan sesuatu yang baik apa enggak Saudara kalau ingat Abraham anaknya Isaac dan anaknya lagi Yaakub Abraham pernah sekali berbohong dia bilang istrinya adalah bukan istrinya tapi saudaranya Nah saat itu Abraham di dalam momen itu enggak ada Isaac Tapi Isaac juga melakukan hal yang sama dia juga berbohong hal yang persis seperti Abraham katakan Nah lebih parahnya lagi anak Isaac Yaakub disebut dengan seorang bapak penipu Tadi kita ingat kita belajar dari apa yang kita lihat kan Nah那么我们刚才说到了我们是从所看见的而去学习 Isaac aja enggak lihat Abraham berbohong tapi dia bisa lakukan hal yang sama Nah那么奇妙的就是说 Isaac没有亲眼看到 Yaabola dan Sawa 但是他还是做同样的事 Saya takut kalau Isaac lihat Abraham begitu dia bisa lakukan yang lebih parah 那么我怕的就是说如果当时 Isaac亲眼看到他的父亲 Yaabola dan Sawa做这件事 我怕他会做比他的父亲更惨的 Kalau bapaknya curang atau berbuat dosa atau berbuat tidak pantas 如果他的父亲是一个骗者或者做不当的事 如果他的父亲是一个骗者或者做不当的事 saya takut anaknya yang melihat akan melakukan yang lebih parah 我怕就是说他的小孩所遇见的所看见的会做的比他爸爸更糟糕 Nah saudara banyak dari kita yang mengira bahwa warisan yang kita tinggalkan haruslah berbentuk uang atau rumah 那么我们许多人的观点就是说我们必须要留给我们的后裔遗产 就是说金钱财富 但是在 Timothai后书第一章第五节教导我们很美妙的事 他今天的经文是这么说 我想到你心里无畏之心 之心是现在你外祖母罗矣和你母亲游戏之心里的 我身心也在你的心里 ini adalah surat dari Paulus yang dia tulis kepada Timothius 这个是保罗所写的信给予 Timothai 他跟 Timothai这么说的 他说我当看到你的时候我想到你的先父也就是你的外祖母以及你的母亲 那就是换句话来说 他说我当看到你的时候我想到你的先父也就是你的外祖母以及你的母亲 那就是换句话来说 他还是看到他妈妈有这么大的信心 那么在这个家庭我们找到了一个学习和教育的过程 我几个月前呢 好多人来推荐了我几道的那个保险 因为我的小孩未满一年一岁 他所提供的就是很多就是那个生命的保险啦 还有教育的保险啦 还有健康的保险各种都有 但是在这边这个信心所教导我的就是说 我们所教我们小孩的就是我们属灵上的祝福 如果我们回看刚才前面那个投影片就是有家长有我还有我的小孩那个图片 那么我们成为家长如何看见 也就是我们下一步要教育我们小孩的一个方法 所以请你务必要小心对于你所看到的所学习的 因为这些小孩子你不需要提醒他们 或者提示他们 他们会照样模仿你的 那 sodara point yang kedua yang kita mau belajar pada hari ini 今天我们学习的第二点是 那 anak-anak akan melihat apa yang kita lakukan 他会在中看见我们所做的 那么如果我们想要他们从我们当中学习到好的 来吧我们把这个话语来改变我们的人生 他会在中看见我们所做的 那么如果我们想要他们从我们当中学习到好的 来吧我们把这个话语来改变我们的人生 那么第二点就是今天 讨论的是我们要改变 因为下一代正看着我们所做所为从中学习 那 Roma 12 ayat 2 berkata demikian Roma书第十二章第二节是这么说的 janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna 不要效法这个世界 只要心意更新而变化 叫你们查验和为神的伪善 但是主耶稣要我们传出 trans itu artinya melebihi bentuk yang sebelumnya 也就是说 这个意思是超越我们之前所拥有的 也就是说 这个意思是超越我们之前所拥有的 那 saudara saya ada botol air disini sebagai sebuah ilustrasi buat kita semua untuk mengerti lebih dalam lagi 这边我有一瓶水 我们来打个一个词 那 bayangkan kehidupan kita adalah airnya 那么我们想象好了 里面的水呢 是我们的人生 bentuk botol ini adalah pemikiran-pemikiran tradisi adat istiadat yang ada dalam kehidupan kita 那么它的形状呢 它的品质的形状呢 就代表说 我们的习俗啦 我们的风俗啦 我们的习惯 termasuk pemikiran-pemikiran dunia yang salah 包含就是在世界上 所拥有的错误的观点 那 firman Tuhan bilang kita jangan confirm masuk ke dalam bentuk ini yang salah 那主耶稣这边经文说过 我们不要效法这种形的 tapi kita harus keluar dari bentuk ini dan ke bentuk yang Tuhan inginkan 我们必须要从这种形 而逃出来 迈向主耶稣 要我们去做的 makanya banyak dari kita yang mau didoakan diurapi 那么我们许多人 想要被祝福啦 然后被祷告啦 ada yang pergi ke KKR didoain jatok 甚至去了 不到会 然后被按手 祷告 他也倒了 jatok bangun jatok bangun tapi gak berubah karena bentuknya sama 然后他 不只是一次 他就被 d祷告了 又倒了 起来又倒了 但是 他的难跟以前 一模一样 没有变得 nah banyak pemikiran yang membentuk kehidupan kita yang salah 那么 很多我们在我们 里面的观念 造成我们 错误 saat saya melihat ayah saya ada form yang saya dapat di dalam pikiran saya 当我看到 我父亲 的时候 在我的 脑海里 出现了 父亲 的一个 模式 bisa jadi bentuk itu adalah bentuk yang salah contohnya saya punya seorang ayah yang dingin gak pernah ngomong I love you 可能 这个模式 是错误的 比如说 eh不是 比如说 这个例子 我有一个 冷酷的 爸爸 他不成功 我们说 我爱你 这个句话 但是 主耶稣 教导我的 父亲 你是一个 蛮蛮爱的 父亲 karena itu saya harus gak boleh masuk ke dalam form 爸爸 saya saya harus pindah ke bentuk yang Tuhan seperti apa 那么 我不能 效法 我爸爸 这样子 的模型 但是 我必须 要走出 向 主耶稣 要我们 去做 berapa banyak bentuk bentuk yang salah yang ada dalam kehidupan kita contohnya bentuk seorang suami 那么 在你的 人生中 有多少 个 错误的 形象 在你 里面 比如说 先生 的 角色 kalau generasi generasi di atas saya seorang suami itu harus dilayani habis-habisan sama istri 在 我 前辈 的时候 那个 丈夫 的 模式 就是说 他们 必须要 完完全 全的 被 伺服 必须要 先爱 洗 你的 妻子 那么 我们 必须要 允许 主 耶稣 的 话语 来 化 我们的 思想 我们的 模型 我以前呢 这是这么想的 先生呢 必须要 去 找 钱 但是 我得 找 的是 不一样 不只是 可以在 外面 寻找 钱 但是 他必须要 成为 一家之主 如果我 今天 没有 变化 的话 我怕 恐怕 我的 小孩 会 跟我 一样 那 我要 让这个 成为 我们的 结束 几个月 前 有些事 发生 在我的 家庭 里面 我的 太太 和 我的 妈 争吵了 婆 那么 所以 一天 我 工作 在家 他们 拒絕 拒絕 Sekarang saya baru tahu istri lu orangnya begitu Akhirnya dua minggu ke depan Gak ada ketemu Gak ada ngobrol sama sekali Saya ada di tengah kejepit dan kebingungan Saya pikir dengan logika yang muda Istri saya harus yang lebih dahulu minta maaf Saya bilang sama mama saya Kalau istri saya digerakkan roh kudus minta maaf Kamu juga harus lupakan Nah,我就跟我 mama讲说 Kalau圣灵打动我的太太 来跟你说抱歉 那你就要饶恕她 Yaudah, setelah itu saya berdoa Dan saya bilang, Tuhan, saya seterahkan kepada kamu Nah,后来呢,我就直接 dapak 主ya,我把一切交在你的手中 Saya mau istri saya belajar Saya juga mau mama saya belajar Nah,我要两方面都要学习 不单单只是我的妻子 我 mama也是要一样的学习 Tapi saya lupa Bahwa keluarga yang sehat semuanya harus belajar sesuatu Nah,我忘记一件事情 就是健康的家庭 所有的成员都要学习到 Nah, dua minggu gak ngobrol Tiba saatnya Mama saya itu mau ulang tahun Dan ulang tahun bagi orang tua Buat kami cukup penting 那么,这个两个礼拜过后呢 刚好我妈妈要过生日 在我们的家庭呢 生日是一个很大的 一个节日 Saya bangun hari itu dimana mama saya ulang tahun dan saya stress banget 当那一天妈妈生日的时候 我起床是带着郁闷的 Saya berdoa sama Tuhan Tuhan, kurang apa ini? 我跟上帝说 主要,缺乏什么呢? Tuhan cuma ngomong satu kata 主耶稣只跟我讲一句话 从你心里打出来的 kamu mau mamamu belajar mengampuni kamu mau istrimu belajar minta maaf kamu juga harus belajar mengasihi istrimu 那么,他就这么说 你要你妈妈学习原谅 你要你太太学习说抱歉 那么,你要学习如何爱心你的太太 那么,当时呢 那件事情发生的时候 我的小孩正可爱着 就是五六个月 我忘了 因为很喜欢跟我的小孩 我忘了关心我的太太 那么,那一天 我被神点醒了 那我早早就起来 准备我太太喜爱的早餐 那么,当她吃完早饭之后呢 第一句话我说出来的是 我请她原谅我 那时候我就跟她说 我答应你 我们所保持的一个关节 不是跟小孩 结婚是跟你一起建立的 那么,我们抱在一起 我们一起哭 然后,在那个时候 所有的事情 已经被医治好了 那,中午的时候 自动的 我太太就跟我妈妈 请饶恕 那么,当天呢 生日就是过了一个 很幸福的生日 以及到今天 我们的关系越来越好了 那么,我想要这样子的故事 我的故事可以来打动你们 因为我想我的小孩子以后 也要好好地对待 我的太太 还有她的奶奶们 那么,我们来一起 同时学习 使得我们可以教育 我们的下一代 变得更好 最后的一句话 那么,可能在你的思想里面 你是这么说的 我小孩已经长大了 可以抚养自己了 有成家利益 我到底能做些什么呢 但是,我要跟大家说 只要你还活在这个世界上 我们拥有了两个家庭 第一个就是 有血缘关系的家庭 第二个就是 属灵的家庭 也就是同样的圣灵 所生出来的 如果孩子有在外国 那么,如果说 你说你的小孩不在 你的身边 他们是在国外 或者我根本没有小孩 你要清楚知道说 在教会也是有年轻人的 那么,如果说 你还是一样 可以成为很好的榜样 爷爷,奶奶 对于这些教会的 甚至可能你已经没有 爸爸妈妈了 你是一个孩子的身份 你也可以用你的孩子的身份 来祝福在教会里面的 爷爷,奶奶们 我们一起低头祷告 我相信大家都因为今天的经文 已经大大的被祝福到 那么,我们一起祝福 我们不断地学习 不断地学习 天父教导我们 先从我们开始 变化 那么,让我们一起祝福 Berkati next generation. Berkati kesehatan kami semua di tempat ini, berikan umur panjang buat kami semua, Tuhan. Lindungi kami dari COVID-19. Dan yang terutama Rok Kudus kau pimpin kami, supaya kami menjadi satu langkah lebih dekat dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Shalom, gembala seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi BSE yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 19 Desember 2021 akan dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan Ibadah Raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 yang akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong dan Ibadah secara online oleh pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Ibadah Dewasa Muda atau Young Adult, Ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, Ibadah Anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta Ibadah Anak Berkebutuhan Khusus di channel YouTube GBI PRJCK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Evelyn Nadeak dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJCK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website karekening persembahan CK7. BCA cabang Tamrin dengan nomor akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah on-site hari Minggu 19 Desember 2021 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9.11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Ibu Evangelis Jina Darmawan. GBI Intercon pada pukul 9.11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Lumoindo. GBI Alam Sutramo pada pukul 9.11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Eradi Chandra. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-ticket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 13 Desember 2021 pada pukul 9.00 WIB Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 16 Desember 2021 pada pukul 19.00 WIB yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robertus Purwadi SESPD Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom Untuk informasi link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp di 081-21-286-4902 Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin dapat menghubungi Ibu Joyce Lynn di nomor WA 0878-8861-2777 Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WA 0819-0826-8833 Dalam rangka mendukung program pemerintah maka untuk libur Natal dan Tahun Baru seluruh kegiatan online seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, kul, kom, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 kegiatan online tersebut diliburkan Sekian pengumuman hari ini Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus memberkati Sekian parah Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya